selamat menikmati Benarkah Leslar sedang merajuk? Ada apa gerangan? Itulah cuitan yang hangat di media sosial sore ini dari sepasang kekasih muda Rizky Bila dan Lesti Kejora Hal tersebut dilansir dari sebuah cuitan yang sempat diposting di laman media sosial di sore ini Namun tak beberapa lama cuitan tersebut kembali di takedown entah apa sebabnya Lantas bagaimana isi cuitan yang sempat diposting tersebut? Mari kita ungkap kebenarannya Inilah fitur Nick News Update kali ini Hari ini sepasang kekasih muda Rizky Bila dan Lesti Kejora kembali hangat dalam perbincangan di media sosial Pasalnya sebuah cuitan yang sempat diposting beberapa netizen di media sosial Sempat membuat heran dan penasaran dengan kata-kata dari postingan tersebut Namun tidak beberapa lama yang hanya diperkirakan 15 menit saja Lantas cuitan tersebut hilang dari peredarannya Dikarenakan di takedown oleh beberapa akun media sosial tersebut Sontak hal ini menjadi semakin penasaran beberapa netizen yang sempat membaca isi cuitan tersebut Dari laporan awak media yang sempat berselancar dalam waktu tersebut Dan sempat mengabadikan tangkap layar dari isi cuitan yang telah di takedown tersebut Memang berisikan serangkaian kalimat seperti narasi yang sedang merajuk atau kecewa Namun belum dapat dipastikan itu dari pihak mana atau siapa Prank atau beneran? Dan demi mengupas hal tersebut maka kita akan coba tampilkan kembali isi cuitan yang sempat tertangkap layar Dari awak media tersebut Lantas bagaimana isinya? Mari kita lanjutkan Kenapa ya akhir-akhir ini sepi? Tidak seperti biasanya di bulan-bulan yang lalu Rasanya sedikit berubah Apakah kami mengecewakan kalian? Atau kalian sudah mulai bosan? Jutaan fan sepertinya hilang Dulu mah kalau setiap kami posting di IG atau di Youtube Pasti ramai yang lihat Namun kalau sekarang jauh mah Hehehe Okelah kalau begitu Mungkin kalian sedang jenuh dengan kami ya Inilah cuitan yang sempat diposting di hari ini Namun di takedown lagi Lantas bagaimana untuk membahas ini? Apakah benar curhatan dari sang idola? Mengapa idola merajuk? Prank atau beneran? Mari kita lanjutkan Dalam hal ini kita akan mengambil dua garis besar pembahasan Yaitu jika dianggap itu prank Maka tidak usah dibahas lagi Namun jika itu dianggap benar Maka apa yang sedang dirasakan sang idola Rizky Bila dan Lesti kejora? Mari kita lihat kembali kata-katanya Dalam kata-kata tersebut ada kata kunci Sebagai berikut Kata kunci pertama adalah Sepi, Berubah, Kecewa, Bosan, Instagram, dan Youtube Kalau memang itu benar dari sang idola Rizky Bila dan Lesti kejora Maka mari kita lihat data di lapangan Memang kalau dilihat dari gaya bahasanya mengarah kepada turunnya minat dari Instagram dan Youtube Yang sepi dan hilang penontonnya Lihat saja penggemar dari Youtube sang idola Rizky Bila sekarang ini Ada 4 juta orang pengikutnya atau subscribernya Namun penonton yang setiap dalam postingannya hanya ratusan ribuan Lantas kemana orang yang 4 juta tersebut? Lanjut kita ke Instagram Rizky Bila Ada memiliki pengikut 10,6 juta penggemar Namun setiap sang idola Rizky Bila memposting sesuatu Hanya yang melihat ratusan ribuan orang Lantas kemana juga orang yang 10,6 juta tersebut? Begitu juga dengan sang idola Lesti kejora Memiliki pengikut dan fans di Instagram Sebanyak 21,8 juta orang Namun ketika Lesti memposting sesuatu Maka yang hanya melihat ratusan ribu orang Dan hanya sampai 1 juta orang Lantas kemana juga orang yang sebanyak 21,8 juta orang tersebut? Begitu juga dengan Youtube Lesti kejora yang memiliki subscriber dan pengikut Atau fans hampir 5 juta orang Namun ketika Lesti memposting sesuatu di Youtubenya Maka yang hanya menonton ratusan ribuan orang Lantas kemana orang yang 5 juta tersebut? Wah 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 nampaknya ini memang sepertinya benaran curhatan dari sang idola Rizky Bila dan Lesti kejora Lantas kenapa cuitan tersebut di tekdon kembali? Ya mungkin saja takut penggemar salah paham atau salah gimana gitu ya Dengan melihat data dan fakta beserta isi cuitan tersebut Maka kita dapat beresumsi ini benar adanya Memang sepi dan fans entah hilang kemana Makanya postingan dari sang idola kita saat ini tidak ada lagi yang trending Dikarenakan banyak fans yang fata Morgana Lantas bagaimana kesimpulannya? Demi bijaksananya kita dalam membahas ini Maka kita ambil positive thinking dalam menjawabnya Menurut asumsi saat ini dengan kejadian yang ada Banyak kemungkinan yang terjadi saat ini Apalagi saat ini di masa PPKM darurat Dengan hidup yang susah Bisa membuat semua asumsi menjadi nyata Bisa saja penonton yang banyak itu sedang susah Atau tidak ada kuota Maklum PPKM darurat Atau bisa saja ini di akhir bulan Jadi belum gajian beli paket Atau bisa saja sedang sibuk dengan urusan sehari-hari Atau bisa juga fans dan penggemar tersebut sedang liburan Jadi tidak sempat menonton Youtube atau Instagram dari sang idola Atau ada yang lain enggak? Silahkan bantu Bang Mimin menjawabnya Tapi jangan menjawab dengan nada negatif ya Ambil positifnya saja Itulah kira-kira pendapat dari cuitan yang di take down hari ini Terlepas dari benar atau tidaknya Ini adalah sekedar asumsi dari data yang ada Wallahu a'lam bis soab Semoga di hari kedepan fans dan para penggemar yang puluhan juta tersebut Kembali menyaksikan postingan-postingan dari sang idola kita Rizky Bila dan Lesti ke Jorah Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!